Intro Yo guys bertemu lagi dengan saya di channel ARN Motovlog Di konten hari ini saya mau bikin konten tentang pemasangan lampu devil eye Dan ini lampu devil eye nya mau saya pasang di lampu tembak D2 laser Oke sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Like and comment share video ini supaya saya semangat terus bikin kontennya Intro Oke pertama-tama kita review sedikit Untuk lampunya jadi kita review dari lampu tembaknya terlebih dahulu ya guys Untuk yang ini saya memakai lampu tembak merek CR7 Untuk bentuknya sendiri seperti ini ya guys Dan kalau untuk yang satunya saya memakai lampu tembak yang nonem ya ini ya Gak ada mereknya ini Dan untuk lampu tembak sendiri ini harganya cukup murah Ini saya dapat di sekitar harga Rp25.000 Dan oke setelah itu ini ada lampu devil eye nya Ini saya beli yang 6 mata 6 lampu ini 1,2,3,4,5,6 dan ini Harganya juga sangat murah sekali nih Ini saya beli di harga Rp2.000 Dan untuk yang ini sama Untuk lampu devil eye nya saya pakai warna ungu Oke untuk sebelum itu kita tes terlebih dahulu lampunya Untuk cahayanya seperti apa kita lihat terlebih dahulu Oke langsung saja kita tes untuk lampu tembak di dua lasernya Dan kita langsung coba saja Dan ini saya juga sudah menyediakan AK untuk mencoba lampunya Untuk arus negatifnya itu warna hitam ya guys Dan untuk arus positifnya warna merah sama warna kuning Oke kita coba Untuk lampunya sendiri seperti ini ya guys Nah Ini untuk lampu warna putih Oke coba kita lihat Jadi ini lampu warna putih ya guys Nah Lampu warna putih cukup terang sekali Dan untuk yang warna kuning Nah ini warna kuning kabelnya juga warna kuning Nah ini warna kuning ya guys Sangat terang sekali Oke ini untuk yang merek si R7 ya Sekarang kita coba ke merek yang satunya Kita langsung coba saja Dan disini ada lampu Eh sorry ada kabel warna hitam Sama kabel warna kuning plus putih Untuk arus positifnya ini warna kuning sama putih ya guys Nah ini untuk warna kuningnya seperti ini Ini warna kuning ya guys Dan untuk warna putihnya Ini warna putih ini Nah ini warna putih Sangat terang sekali Oke untuk lampu tiba D2 arsennya Berfungsi dengan baik ya guys Untuk devilnya sekarang kita coba Arus positif warna merah Arus negatif warna hitam Langsung saja kita pasangkan Nah ini nyala terang sekali juga nih Devilnya juga terang sekali Nah ini nyala ya guys Untuk lampu devilnya nyala Dan untuk yang satunya Kita tes juga Sama nyala ya guys Sama-sama nyala ini Oke nyala Berfungsi dengan baik Setelah ini langsung saja Kita ke eksekusi pencopotan Lampu tiba D2 lasernya Oke ikuti terus Jangan di skip-skip videonya Oke buat kalian yang belum tahu Cara pelepasan Atau cara bongkar lampunya ini Simak videonya baik-baik Disini akan saya jelaskan Semua caranya untuk Membongkar lampunya ini Jadi untuk model lampunya ini Seperti ini ya Ini model lampunya Ini belakangnya itu Kayak gini Dan untuk kabelnya itu Lewat belakang dia Bukan dari bawah Untuk lensanya seperti ini Dan ini lensanya Bukan lensa yang Bisa diputar Tetapi ini lensanya Lensa Colokan kayak gini Jadi untuk Membuka yang bagian belakang ini Kalian butuh Alat seperti Vines Nah Kalian Butuh alat seperti ini Atau kalian juga bisa Pakai Dreyman Ataupun Silet Atau Peniti Atau apalah Itu yang Ujungnya Tajam kayak gini Oke dan langsung saja Kita buka Lampunya Untuk caranya Ini kita Masukin ke Bagian yang Pojok sini ya guys Nah Pojok sini Kita masukin Setelah itu Kita Buka Nah Seperti ini Kalau sudah seperti ini Tinggal ditarik saja Nah Ini nanti akan Kebuka dengan sendirinya Jadi untuk Lampu devil eye nya Nanti kita pasang Di bagian sini ya Untuk kabel dari devil eye nya Kita Larikan Ke belakang sini Dan mengikuti Ke dalam sini Oke kita ini Pasang terlebih dahulu Untuk melepas lensanya Oke Setelah ini kita Akan melepas lensanya Terlebih dahulu Dan ini akan Saya kasih tutorial Cara melepas lensa Yang Dimana lensa ini Bukan lensa putar Oke Simak terus videonya Baik-baik ya guys Oke Jadi untuk Pembukaan lensa Yang bagian Sini Saya menggunakan Alat Dreamin Dreamin Dengan Bentuk kayak gini Atau Bebas lah Dreamin Seperti apa Kalau saya Lebih nyaman Pakai dreamin Seperti ini Lalu Ada juga Palu Ini Fungsinya Buat Getok Nanti Getok Bagian Sininya Oke Langsung saja Kita coba Praktikan Oke Sedikit informasi Jadi untuk Posisi dreamin Nanti kita Taruh Ke bagian Yang dalam Sini Nah Nah Kita nanti Taruh Begini ya guys Nah Jadi nanti Seperti ini Ini kan ada Kayak Lubang Gini ya Nah Ada kayak gini Nanti kita Taruh Ke bagian Ini Terus nanti kita Getok Pake Palu Kita getok Pake Palu Gini ya guys Oke Jadi untuk Cara saya Melepasnya itu Saya menggunakan Bantuan kaki Jadi saya Menggunakan Bantuan kaki Seperti ini Nah Terus Setelah itu Kita getok Pake Palu Nah Kan sudah Seperti ini ya guys Kita pegang Yang kenceng Terus Kita pukul Pake palu Oke Kita pukul Pake palu Seperti itu ya guys Nah Posisinya Seperti ini Yang kenceng Lalu kita pukul Oke Jadi ini sudah Terlepas Dan langsung saja Kita lepas Oke Sebentar Belum Kita langsung Pukul Pukul lagi Oke Ini sudah Hampir terlepas Kita langsung saja Congkel Pake Obeng Minya Atau enggak Kalau ini Belum Lepas Kita pukul Lagi Pake Palu Ya guys Nah Oke Ini sudah Terlepas Jadi untuk Tampilannya Seperti ini ya guys Ini dalamannya Dan yang satunya Caranya juga sama Seperti ini Oke Dan yang ini pun Juga sama Ya guys Caranya Seperti tadi Yo Oke guys Jadi ini Kondisi Lampunya Sudah Terlepas Ya guys Untuk lampu tembaknya Ini Lensanya Sudah Terlepas Dan Ini untuk Tampilannya Dalamannya Seperti ini Nah Jadi ada Lensa Ini lensanya Lensa cembung Ini pengunci Lensanya Dan ini Ada karet Buat Pelindungnya Juga Buat Anti airnya Sepertinya Untuk Dalamnya Lampunya Seperti ini Jadi untuk Lampu Devil Nanti kita Pasang Melingkar Seperti ini Melingkar Di bagian Di bagian Ringnya Sini Dalam Sini Nah Bagian Dalam Sini Kita Pasang Disitu Oke Tanpa Lama-lama Langsung Saja Kita Ke Prosesnya Oke Untuk Cara Pasangnya Kita Lepas Dulu Baut Baut Dua Di Dalam Ini Soalnya Untuk Kabel Lampu Devil Itu Tidak Bisa Masuk Di Dalam Sini Jadi Kita Harus Lepas Dulu Lampu Tebanya Ini Lepas 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 dan oke guys jadi lampu devilnya sudah terpasang ya guys untuk tampilannya seperti ini lampu devilnya kita pasang di bagian lapisan sini ya jadi melingkari cover lampu tembanya ini dan nanti untuk pemasangan lensa kita tinggal pasang di bagian sini saja nah seperti ini dan setelah itu kita pasang pakai ininya ya guys kita pasang seperti ini Oke untuk sebelum itu kita coba terlebih dahulu lampunya ini lampu devilnya Oke jadi ini kabelnya untuk lapor devilnya nih ke belakang gini ya guys Oke langsung saja kita coba lampu devilnya nah jadi untuk lampu devilnya seperti ini ya guys ini warnanya ungu kamu jadi untuk tampilannya seperti ini ini sangat cerah sekali guys warna ungunya Oke ini berfungsi dengan baik ya guys lampu devilnya Oke untuk setelah ini kita pasang bagian covernya kita pasang bagian covernya covernya terlebih dahulu untuk sebelum itu kita pasang karena ini ini kita pasang terlebih dahulu setelah ini baru kita pasang lensanya nah oke setelah itu kita pasang jincinnya kembali untuk pemasangan saya menggunakan ini dan lalu ini saya pukul pakai palu di bagian sininya ini tapi jangan sampai kena lensanya ya guys nanti bisa betah jadi pinggir-pinggir saja kita pukul pakai pukul pakai palu gini-gini sampai merata dan sampai rapat Oke langsung saja kita ke pemasangan lensanya Oke ini untuk lampu devilnya berfungsi dengan baik dan untuk lampu tembaknya juga kita coba ya ya guys apakah ada kedala ini putih dan ini yang kuning Oke aman ya guys dan langsung saja kita kerjain yang satunya ini yang merek CR7 Oke langsung saja kita pasang lampu devilnya ini ke lampu tembak yang CR7 jadi ini tadi ada ngakal dikit ya guys jadi ini harus bolong situ dan ini harus bolongnya pakai bur ini sudah aku bolong dan ini bolongnya bisa terlihat sebelah sini ya guys soalnya di bawah sini enggak ada bolong sekali Oke langsung saja kita masukkan lampu devilnya Oke guys jadi untuk yang CR7 ini sudah saya pasang lensanya dan langsung saja kita coba untuk hasilnya seperti apa Oke jadi hasilnya seperti ini ya guys ini sudah saya pasang lensanya hasilnya seperti ini dan ini cukup sangat terang sekali buat di lampu ini ya guys untuk dibawah ini pantulan cahayanya melingkar ya bintik-bintik tapi melingkar dan ini adalah lampu devilnya Oke langsung saja kita coba yang untuk lampu tembaknya dari CR7 Oke ini warna kuning nyala terus yang ini warna putih nyala ya guys berfungsi oke pemasangan sudah selesai semua yoke jadi pemasangan lampu devilnya ini sudah selesai dan inilah hasilnya dari pemasangan lampu devilnya Oke langsung saja kita coba nyalakan lampunya nah namunnya sudah nyala dan juga sudah berfungsi dengan baik Oke jadi ini dari kita pada depan tuh seperti ini ya guys Oke seperti ini dan ini sangat terang sekali ya guys Oke jadi ini hasil dari pemasangan lampu devilnya dan jika di kegelapan tuh seperti ini ya guys Oke ini sudah selesai dan ya terima kasih sudah nonton jangan lupa klik tombol subscribe like and comment share video ini supaya saya semangat terus bikin kontennya see you guys next video bye bye selamat menikmati